Sejak ribuan tahun etnis Tionghoa melebur dengan Nusantara Mereka jadi bagian penting kehidupan bangsa Tak hanya di masa jaya tetapi juga di masa payah Bahkan sejarah mencatat perjuangan kaum Tionghoa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Maka stigma tentang isi kepala orang Tionghoa yang hanya cuan, cuan, dan cuan menjadi diskusi menarik Sebenarnya apa alasan kedatangan mereka ke Indonesia? Apakah hanya semata-mata demi uang? Oke mari kita bahas Dalam buku Masyarakat dan Kebudayaan China Indonesia Karya Hidayat Zainal Mutakin menjelaskan Gelombang kepergian kaum Tionghoa dari tanah leluhur mereka telah terjadi berabad-abad yang lalu Sebagian besar didasari motif ekonomi Jumlah penduduk yang padat membuat orang-orang Tionghoa sulit mencari pekerjaan di negeri mereka sendiri Di China Selain itu ada juga motif politik Mereka tidak mau dijajah atau diatur di bawah pemerintahan bangsa lain di tanah mereka sendiri Contohnya adalah ketika dinasti Mongol dan dinasti Manchu menguasai daratan China di abad ke-12 dan ke-17 Di Indonesia etnis Tionghoa melalui sejarah panjang Sejak kedatangan di abad-abad lalu kaum Tionghoa telah menciptakan banyak keturunan lintas generasi Namun pada masa-masa itu sangat sedikit dari orang Tionghoa yang terlibat dalam politik Terutama di ranah birokrasi Cara mereka bertahan pada akhirnya adalah melalui perdagangan Mengutip dari buku Z.L. Fleming Jr. berjudul Kongsi dan Spekulasi Jaringan Kerja Bisnis China Dijelaskan bahwa kaum Tionghoa datang dalam beberapa gelombang migrasi dari dua provinsi di China Selatan Dari provinsi Kuantung adalah orang-orang Haka, Kanton, dan Tiochiu Provinsi lainnya Fukian, gelombang migrasi diisi oleh orang-orang Hokian, Hokchia, dan Hinghua Tujuan mereka adalah untuk mencari nafkah dan penghidupan yang lebih baik Masing-masing kelompok itu memiliki keahlian Misalnya orang Hokian, dengan bakat dagangnya Orang Haka sebagai ahli di bidang kerajinan kayu dan tukang emas Serta orang Tiochiu yang terkenal sebagai ahli perkebunan atau pengrajin perak dan timah Kondisi ini terjadi dalam beberapa gelombang Hingga kelompok pendatang itu melahirkan keturunan di Nusantara Baik melalui kawin campur maupun sesama etnis Pembukaan lahan perkebunan dan timah Oleh pemerintah India-Belanda di tahun 1860 hingga 1890 Mendorong semakin banyak orang Tionghoa menetap di wilayah India-Belanda Selain itu kebijakan, pelonggaran izin dari pemerintah India-Belanda Memancing gelombang-gelombang lanjutan imigran China Pada pertengahan abad ke-19 jumlah imigran itu mencapai 1.4 juta orang Jumlah ini terus meningkat hingga tahun 1930 Dimana ada setengah juta etnis Tionghoa pindah ke India-Belanda Orang-orang Tionghoa yang jumlahnya makin banyak itu Kemudian tinggal berkelompok di satu wilayah yang berada di bawah kontrol Pemerintahan India-Belanda yang biasa disebut dengan pecinan Agar lebih mudah dipantau dan diatur Pemerintah India-Belanda juga mengangkat seorang kapten bagi etnis Tionghoa Pemilihan didasari oleh kepopuleran atau kekayaan si kandidat Selain itu, pendirian berbagai organisasi Tionghoa juga dilakukan Untuk mengakomodir segala kebutuhan mereka Dalam bidang sosial budaya, mereka digabung dalam organisasi Tionghoa Hue Kuan Atau THHK Sementara di bidang ekonomi organisasi Siang Hue Sebuah kamar dagang Tionghoa atau Chinese Camera Fund Kophandel didirikan Pembentukan kamar dagang di bawah kontrol India-Belanda Mempermudah perdagangan Tionghoa Mereka diberi banyak perizinan Sejarah Ong Hockham Dalam tulisan di Tempo edisi 13 Februari 1978 Berjudul Terbentuknya Kapitalisme di Kalangan Peranakan Tionghoa di Jawa Menjelaskan bahwa para pedagang Tionghoa diberi kewenangan Mengumpulkan pajak dari komunitasnya sendiri Mereka juga diizinkan memonopoli garam Membuka usaha pegadaian hingga perdagangan candu Kedudukan ini secara tidak langsung Menempatkan etnis Tionghoa sebagai perpanjangan tangan Dan perantara ekonomi bagi pemerintah India-Belanda dan Bumi Putra Kondisi ini Makin membuat kalangan pedagang Tionghoa bergantung oleh pemerintah India-Belanda Para pedagang Tionghoa berharap dapat terus menduduki Nusantara yang mereka nilai menguntungkan Sementara sikap itu justru dikritik keras oleh orang-orang Tionghoa non-pedagang Seorang tokoh organisasi Partai Tionghoa Indonesia Lim Kuen Hian Memuat kritiknya di surat kabar Sintitpo Kita rasa tidak banyak peranakan Tionghoa yang kepentingannya sangat terkait sama pemerintah orang Belanda Sehingga mereka lebih dari orang Belanda sendiri Kepingin pemerintah Belanda berkuasa di sini selama-lamanya Kondisi dilematis Ketergantungan orang Tionghoa di bidang perdagangan sejatinya terjadi Karena mereka dilarang memiliki lahan pertanian Atau menjadi pegawai pemerintah Tak ada pilihan lain selain berdagang Buku terbentuknya sebuah elit birokrasi karya Heather Sutherland Menjelaskan sulitnya kesempatan etnis Tionghoa masuk ke dalam pemerintahan Karena saat itu pegawai pemerintahan hanya diisi oleh orang Eropa Di sisi bumi putra hanya ada segelintir dari kalangan bangsawan Dan ningrat yang bisa menempati posisi tersebut Namun perdagangan betul-betul membawa kaum Tionghoa ke dalam kejayaan Larangan politis justru menempatkan orang-orang Tionghoa dalam posisi menguntungkan Sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 1930 Membuktikan bahwa sebagian besar orang Tionghoa di Jawa Begitu sukses di bidang perdagangan Kondisi ini terus berlangsung bahkan ketika Jepang masuk ke Indonesia Mereka tetap jadi mesin perputaran ekonomi Kwasiao Sunghui atau HCTH Salah satu organisasi bentukan Jepang bagi penduduk Tionghoa Peranakan saat itu didirikan untuk menguasi kegiatan ekonomi dan politik mereka Organisasi itu juga menjadi salah satu kekuatan tambahan Jepang dalam bidang ekonomi Untuk memberikan dana perang HCTH juga diberi wewenang oleh Jepang untuk mengumpulkan berlian Penjualan lotre dan kemudahan izin berdagang Untuk urusan pemberitaan Jepang mengedepankan pemberitaan lewat Hongbo Sebuah media pimpinan Lui Tiang Joy Yang pro terhadap pemerintahan Jepang Namun setelah Jepang menyerah tanpa syarat Organisasi bagi etnis Tionghoa bentukan Jepang dibuburkan oleh sekutu Memasuki awal kemerdekaan Indonesia Struktur sosial masyarakat berbalik drastis Perekonomian yang dulunya banyak dikendalikan oleh etnis Tionghoa Beberapa pedagang Tionghoa masih sempat mengambil keuntungan Dengan cara menjual senjata selundupan dan bahan pangan bagi pihak Indonesia Salah satunya adalah Lim Siu Leong Atau dikenal juga dengan nama Sudono Salim Seorang konglomerat di Indonesia yang hingga kini bisnisnya masih menggurita Indofood, Indosiar, BCA, Indomaret, Indomarko, Indomobil, Indosemen Dan masih banyak lagi perusahaan lainnya Ialah masih menjadi bagian bisnis keluarga Sudono Salim Tentang ini bagaimana menurut kalian? Joy